Pemungutan suara dalam pilkada Kabupaten Tasikmalaya telah lama tuntas. Rekapitulasi suara pun sudah selesai dan diputuskan bahwa pemenang dengan perolehan 315.332 suara adalah pasangan Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin. Di peringkat kedua ada Iwan Iib yang mengumpulkan 308.259 suara. Ajis Haris 221.924 suara dan Cecep Jam-Jam Padil Karsoma 113.571 suara. Ketua Pengurus Cabang Nadlatul Ulama Kabupaten Tasikmalaya Kiai Haji Atam Rustam mengajak seluruh masyarakat untuk menerima hasil pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU. Kalau ada pihak yang belum bisa menerimanya, ia menyarankan untuk menggunakan saluran yang telah disediakan undang-undang seperti Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi. Kita sebagai warga, sebagai umat Islam, seharusnya apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, Insya Allah sudah meyakini bahwa semuanya itu adalah kodok-kodok Allah. Dan akhirnya kami secara pribadi juga mudah-mudahan diikuti oleh warga nahdi khususnya bahwa siapapun yang memimpin Tasikmalaya ini, Kita doakan lebih amanah, lebih maju dan tetap kita memantau serta memberikan motivasi serta usulan kepada pemimpin yang terpilih supaya Tasik lebih maju. Kiai Atam bersyukur pilkada Kabupaten Tasikmalaya secara umum berjalan lancar. Masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Menurutnya, proses yang sudah berjalan dengan baik ini jangan lantas dirusak oleh tindakan-tindakan yang merugikan banyak pihak. Jika ada peserta pilkada yang belum bisa menerima proses atau hasil pilkada, sebaiknya menggunakan koridor-koridor hukum yang sudah disediakan. Kami berharap Kabupaten Tasikmalaya masyarakatnya tetap tenang, tidak memprovokasi kepada siapapun. Yang lebih penting adalah kita selesaikan dengan sebaik-baiknya dan menerima apa keputusan dari yang berwenang, yang berkomenten. Akhirnya, di dinamika-dinamika yang terjadi di pilkada ini, apapun yang terjadi, yakin, yang memastikan itu adalah Allah SWT. Terima kasih telah menonton!